Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani, berencana akan mendatangkan guru impor bagi Indonesia. Hal ini pun menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan. Satu di antara yang menolak wacana impor guru tersebut, yakni pengamat pendidikan Universitas Tanjung Pura, Dr. Aswandi, karena ia menyebut saat ini sudah ada lima masalah guru yang terjadi di Indonesia. Lima permasalahan tersebut, yakni guru yang kurang, disparitas atau penyebaran yang tidak merata, mutu dan kualitas guru, manajemen guru yang belum baik, serta kesejahteraan guru. Sehingga ia meminta pemerintah tidak lagi menambah permasalahan, permasalahan yang baru, yang mana akan mendatangkan guru dari luar negeri, di mana ia juga menyebut hal tersebut bisa menimbulkan keresahan sosial bagi masyarakat, khususnya bagi para guru. Pertama kan, guru ini kurang, itu masalah guru kalau di Indonesia. Dua, masalah guru itu disparitas. Apa arti disparitas? Tidak menyebar secara merata. Kadang di sini banyak, di sana kurang, itu kan disparitas namanya. Kedua, guru kualitas. Iya kan? Guru kita kan banyak berkualitas ya. Apalagi misalnya, manajemen guru. Kadang-kadang yang ngurus guru ini belum bagus. Mulai dari perencanaan, sampai pengawasan kan belum. Nah, kan itu ya. Jadi ada empat masalah guru kan di sini ya. Yang paling utama, belum lagi masalah kesejahteraan guru.